Apa nih Biken balesnya diri Coach Adi? Dan kesalahan ini bikin Onik gagal di MSK. Jangan lupa subs dulu guys. Jadi beberapa waktu yang lalu, salah satu streamer dan konten creator Mobile Legends terbesar di Indonesia, yaitu Brandon Sugianto Kencana, alias harapan bangsa yang paling agung, yang mulia Biken, kembali menyendir salah satu coach dari team Mobile Legends terbaik di Indonesia, yaitu Onik Adi. Nah, di dalam video milik Biken ini, dia tuh bilang kalau Coach Adi itu kebanyakan main social media. Dan hal ini tuh yang bikin Onik cuma bisa jadi juara lokal dan sulit banget buat jadi juara internasional. Era Indonesia ini mulai turun ya guys ya. Gue nggak tau bagaimana, tapi Indonesia ini untuk pro playernya ini harus mencari cara untuk bisa menaikkan lagi derajat Indonesia ya guys ya. Mungkin juga buat Adi ya guys ya. Lebih variatif lagi sih guys strateginya ya guys ya. Kalau misalnya memang udah juara MPL mungkin lebih diperketat gitu latih aja. Jangan kebanyakan ngetweet deh guys ya. Lebih fokusin cari strategi guys. Supaya nanti di tournament internasional tuh bisa juara ya guys ya. Jangan cuma juara di lokal gitu ya. Tapi ya bagaimanapun, bagaimanapun dia juara di lokal sih. Makanya pasti itu membuat dia jadi lebih santai ya guys ya. Tapi ya ayolah, itu tanggung bener. Kalau udah juara di lokal tuh sekalianlah juara di internasional ya guys ya. Tanggung. Karena sayang guys, bagaimanapun tuh 5 player Onik itu guys. Sudah super OP ya guys ya. Coba tinggal dibatangin dari segi draft aja sih kalau menurut gue guys. Hmm sebenernya nih ya guys. Kalau gue boleh ngomong jujur, sindiran dari Biken ini menurut gue justru sangat baik loh ya. Soalnya disini keliatan banget kalau dia tuh juga pingin supaya Onik bisa menang dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Cuma ya emang sih masih ada bububu-bubu spicy ala Biken yang tersebar di dalam kritiknya. Tapi sebenernya ya guys ya. Ya bener-bener bikin gue sedih itu. Kenapa Onik tuh harus pulang coba? Gue tuh pengennya ya guys ya. Onik tuh jadi juara sebenernya. Tapi secara keseluruhan, gue ngeliat tujuannya Biken tuh sebenernya baik kok. Cuma ya balik lagi nih guys. Menurut kalian gimana nih? Setuju sama Biken? Atau kalian punya pendapat lain? Langsung aja komen di bawah. Tapi kalau mau top up diamond yang murah gila, aman dan setepat gila prosesnya, ya cuma di Mapo Store. Mapo Store ada di pin komen.